Terima kasih telah menonton 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 Udah 17. 17 inch tuh, dan desainnya juga keren ya sekarang ya, ada kayak starnya gitu. Iya, udah two-tone juga dia tuh, Kak. Wih, ini warnanya juga jadi kelihatan lebih, two-tone juga, wah keren. Nah ini juga nih, Overfender. Iya, ada Overfender ya. Makin kesannya tadi, adventure lagi ya, menyaingi itu saudara-saudaranya. Kalau ini kan retract ya pasti ya, dari dalam ya. Udah electric spionnya. Tapi memang masih suarna bodi, masih suarna bodi. Di samping ada apa lagi? Oh, body kit ya? Body kit ya, udah ada. Body kit? Udah ada body kit. Wow, keren. Apalagi kalau ada samping? Ada roof rail-nya. Roof rail, benar. Roof rail-nya. Ya kan? Ya nggak bisa taro apa-apa sih, biar aksennya lagi aja, biar lebih tangguh ya. Iya. Nah, kita sekarang ke belakangnya nih, biar lebih jelas juga ya dari belakang. Iya. Yang mungkin dari atas dulu deh. Ini, sudah ada spoiler-nya. Ini kan kalau waktu di teaser-teasernya kan dikasih lihat terus ada X-nya di sini ya. Waduh, Stargazer X. Spoilernya, jadi makin sporty lagi. Sebenarnya secara lampu kurang lebih sama ya. Lampu sama, Kak. Sama, turun dikit logo X-nya di sini. Manis sih, kecil gitu. Manis deh. Stargazer X. Iya, biar makin jelas. Sensor-sensor ada juga. Dan di bawahnya juga ada sedikit perubahan desain, beda desain lah. Ini ada merah-merahnya, Kak. Iya, ada merah-merahnya. Kalau kata Sam tuh, kalau crossover tuh ada ciri khas silver-silvernya gitu ya. Pokoknya, tapi jadi kokoh jadinya. Ada penegasan-penegasan gitu ya desainnya. Kokoh sekali. Jadi belakang, samping kurang lebih dari luar seperti itu. Udah ada rem cakramnya, Kak. Nah, bener. Kalau yang dulu kan ban depan doang ya. Iya. Yang dapet cakram ini, depan belakang udah ada. Cakram loh. Ih, keren. Jadi, safety banget ya. Kita lihat dalam aja ya. Baris dua coba. Baris dua. Nah, baris duanya. Ih, soft touch. Iya, udah soft touch. Terus ada aksen merah-merahnya, Kak. Iya, lining merahnya. Dan kesenangan trans auto apa? All Black. Happy banget, Aing. Lihat All Black. Dan bahan sofanya. Joknya dong. Ya ampun, patent. Mau coba duduk, Kak? Duduk. Takut nyaman. Takut nyaman malah SPK lagi. Duh. Kapten seat cuy. Aduh, ini yang pengen kapten seat. Dengan harga terjangkau nih ya. Saya kesinian lagi deh kalau kalian masuk nih. Nah. Dikasih armrest pastinya. Armrest-nya pun ada material soft touch-nya juga. Wah, ini kayak review mobil nih. Jadi kangen review mobil. Dapat meja. Tempat makan. Tempat gelas. Padahal botol juga ada di sini, ya kan. Speaker-nya udah bose nih, Kak. Nah, speakernya cuy. Wah, gila. Ini sebenarnya menjawab beberapa keluhan. Setelah satu aja sih. Nggak sampai hobi juga sih. Setelah satu aja. Jadi, kalau mau dapetin kapten seat tapi MPV. Ya, ini nih MPV ya. Wih, keren. Sampai belakang baris tiganya. Ada subwoofer juga ya katanya. Ada, ada subwoofer juga. Ada subwoofer coy. Keren. Terus ini ada kabel buat colokan ya. Colokan ya. Colokan. Tuh. Rapih. Sangat modern sekali ya. Nah, bagian yang paling keren nih. Bagian depan. Bagian yang memang paling nggak membosankan itu ini nih. Ini udah berubah. Ini keren banget nih. Ciri khas dari Stargazer ya. Masih dipertahankan. Ada beberapa ini nggak yang berubah di sini? Ada drive mode-nya. Drive mode? Oke. Berarti ada sport. Iya. Tuh, bosenya full sampai depan. Ganteng banget. Udah ada parking brake-nya, Kak. Udah nggak mau luar lagi. Electric parking brake. Ya, jadi udah tinggal pencet itu. Teknologi zaman sekarang. Jangan tarik-tarik mulu. Tapi kalau dari sisi desain, ini nggak ada perbedaan ya kayaknya? Nggak ada perbedaan. Ini setir masih sama. Black piano. Ini aja. Black piano. Ini semua digital ya? Digital. Digital. Uh, keren sekali ya. Ada wireless charging, Kak. Wireless charging. Bener. Kekinian banget teknologinya. Iya. Tapi tetap bisa colok juga manualnya. Iya. Ini AC-nya udah black piano. Hmm. Pokoknya desainnya lebih manis, lebih elegan sekarang. Keren. Dan safety-nya nggak dilupain juga. Ini ada sensor ya? Ada sensor. Apa namanya? Smart Sense ya? Iya, Smart Sense. Smart Sense. Blue Link juga ada ya? Blue Link ada. SOS ada. SOS juga masih ada. Ini juga nggak ada nih di pesaingan nih. Sama apa lagi ya? Airbag berapa airbag? Airbag ada enam, Kak. Enam. Tuh. Pokoknya safety-nya bagus banget. Luas ya ini apa? Karena gue mundurin ya? Luas banget, Kak. Malah sebenarnya apa ya? Kita majuin. Enak, coy. Dan material soft-cast ini loh dimana-mana. Armrest-nya juga soft. Eh, armrest-nya semi. Tapi ya nggak keras-keras banget. Enak-enak ada armrest-nya. Keren. Wah, mantap. Empat botol, dua di sini ada. Nah, udah puas banget tadi. Ya, short tour lah ya. Iya. Untuk melihat Stargazer X. Kalau misalnya masih ada yang miss-miss, Sobi boleh komen juga. Apa sih yang miss tadi kita belum review? Ataupun yang pengen lebih lengkap, datang langsung bisa. WA langsung bisa. Keren banget. Tapi ini bener-bener kayaknya udah keren banget lah. Dalam luar udah nggak salah kayaknya nih. Keren banget lah. Yang salah kantong Sobi aja. Iya bener. Yang salah cuma kantong kita aja. Hahaha. Tapi ngomong-ngomong kantong. Ini tipenya apa aja sih kalau Stargazer X ini? Tipenya dua, Kak. Prime sama style. Prime yang paling tingginya ya? Iya. Oh, kita langsung taruh aja ya. Harganya di sini. Iya. Tapi diskon lu ada belum sih? Diskon boleh telepon aja langsung, Kak. Boleh telepon. Iya. Berarti telepon. Hahaha. Pokoknya ngomongin diskon, berbahaya. Hahaha. Langsung tautek aja. Kalau gitu paket kreditnya deh. Kalau untuk Stargazer X. Penawarannya gimana? Bisa DP 0%. DP 0%, nggak pakai DP ya gitu ya. Tipe yang apa nih? Tipe prime bisa, style bisa. Oke, yang mau dibawain yang mana dulu nih? Prime. Prime langsung ya. Hmm, tanggung-tanggung. Oke, DP 0. Angsurannya berapa? Angsurannya itu di 6,4. Selama? 5 tahun. 5 tahun. Itu DP 0, ya? Iya. Wow. Padahal kan ini kok ada mobil harga 300, ya? 337, nggak? Lah iya. DP 0, angsurannya cuma segitu, ya? Iya. Keren juga. Ada penawaran lain nggak? Ada, DP 15%. Oh, mau naik DP lagi ya, ya. Pasti kan secara angsuran turun dong. Turun. Jadi inget deh, kalau tadi ngomongin DP 0. Itu data mesti gimana ya, Kak? Itu khusus ASN sama BUMN, Kak. Khusus ASN sama BUMN. Jadi saya rakyat biasa nggak bisa nih. Saya rakyat jelatan gini nggak bisa. Sedih udah pulang aja. Jadi pokoknya ada syarat ketentuannya lah ya. Iya. Tapi kan tadi ada 15%-nya. Lumayan. Ada 15%. 10% aja lumayan ya. Naik 15 paling berapa? Ada hitungannya nggak kalau 15%? Ada, 15%. DP-nya di angka. Angkanya mana? Bentar, Kak. 57 juta. Angsuran 6225. Oh, angsurannya nggak beda jauh. Tapi nambahinnya tadi 50? 50 juta. Nah, itu buat saya. Hahaha. Buat saya. Nanti saya cek dulu ya. Pokoknya DP 15 paling segitu ya. Iya. Itu sama 5 tahun juga? 5 tahun. 5 tahun. Apa lagi kalau buat Stargazer X Mawar? Ada balon payment, Kak. Oh, yang 3 tahun? Ya, 3 tahun. Nanti setelah 3 tahun bisa dilunasin. Atau mau lanjut angsuran. Iya. DP-nya berapa? DP-nya 91 juta. Oke. Ini Prime masih ngomongin Prime ya? Prime ya. Di bawah cepek ya. Oke, angsurannya berapa? Angsurannya 4332. Selama 3 tahun ya? Selama 3 tahun. Tuh. 3 tahun? 4 jutaan doang. Sobi kalau bisa beresin tahun keempat lunas cuma cicil 3 tahun. Tahun keempat lalalili. Enak bener. Apalagi kalau bunga 0% itu ada juga? Ada bunga 0%. Itu berapa lama sih kalau tenor bunga 0%? Itu tenornya 1 tahun. 1 tahun. Tapi 11 kali apa 12 kali? 11 kali. 11 kali aja. Itu kan biasanya DP-nya agak lebih gede ya. 50%. 50%. Itu nanti bisa kontak langsung aja angkanya berapa. Kayaknya bisa itu kalkulator ya kayaknya. Bisa. Kalau ada lebih-lebih dikit itu paling kayak asuransi. Si, administrasi. Iya. Jadi cash bertahap tapi dapet asuransi. Keren banget. Tapi kan Sargazer ga cuma yang X dong? Iya. Jualan yang lain juga ya? Ada yang lain. Kita kesana aja. Ini kan Sargazer X. Nah. Ini yang kemarin sempet kita bahas juga nih. Tapi ini essential ya? Iya. Yang essential. Yang essential. Tapi boleh dong selain tipe ini tipe apa lagi sih Sargazernya? Ada tipe prime. Prime yang paling tinggi juga ya? Essential. Oke essential. Dan aktif. Aktif. Oh tiga ya? Tiga. Ini essential yang warna putih ya. Kemarin kita sempet bahas lumayan juga sih. Tapi ada beberapa fitur-fitur yang kayaknya worth it juga lah beli yang ini ya. Iya. Tapi kalau harga di sini belum sama diskon ya? Belum. Belum sama diskon. Penawarannya belum. Penawaran terbaik lah buat harga. Ini udah mau akhir tahun 2023 nih. Ada penawaran ga dari Kak Julian gitu? Ada yang prime kak. Stargazer prime? Yang tertingginya iya. Berapa sih emang OTR nya? OTR nya 316. Naik ya ini ya? Iya naik. Baru beda bulan udah naik. 316 juta. Penawaran dari Kak Julian apa? Jadi 271 aja kak. Hah? 271. Ga ada kalkulator lagi. Turun berapa itu coy? 40 juta lebih. Stargazer prime turun harga 45 juta. 45 juta. Hah? Giling. Itu prime ya? Prime. Tertingginya ya? Tertinggi. Wah keren. Jadi makin murah sekarang ya? Iya. Boleh jadi pilihan yang tepat juga nih. Misalnya ga harus yang X banget. Tapi dapet prime yang. Itu Captain Seed juga kalau prime. Captain Seed bisa. Captain Seed juga lagi. 7 Seed juga bisa. Hah tuh kan. Jadi worth it banget tuh harganya ya. Worth it. Keren. Jadi kalau misalnya kemarin-kemarin ragu. Nah sekarang udah dikasih tau nih lagi ada turun harga tuh sampai 45 juta tuh ya. Ya udah. Tapi kalau tetep yang mau kredit. Nah tadi sama deh. Ada DP-DP yang 0% mungkin atau itu boleh jelasin nih? DP 0% bisa. Angsurannya berapa? Angsurannya itu di DP 0% angsuran itu 6,4. 6,4 ya. Itu yang prime? Ya. Ngomongin yang prime juga. Kurleb ya? Kurang lebih ya berarti ya? Iya. Loh. Jadi galau. Tapi dia 4 tahun. Ah itu yang bedai. Stargazer 5 tahun dengan angka yang sama ini 4 tahun. 4 tahun. Jadi lebih ideal. Apa? Ada lagi yang? DP 15% tadi ya? DP 15%? Kalau aku tadi buat ASE. 15% berapa Kak? DP 15% dia di angka 18 juta Kak. 18 juta doang? Angsurannya? 5 juta 782. Selama 5 tahun? 6 tahun. 6 tahun. Kalau yang balon payment? Balon payment DP nya 50 juta Kak. Sama juga ya. Angsurannya 3,9. Ini lebih murah. Selama 3 tahun. Tinggal pilih tunasin apa enggak. 3,9 doang. Stargazer prime sekali lagi ya. Yang prime. Kapten Sheet. Lupa ya kalau Stargazer itu ada kayak apa sih? 2 ton atau apa enggak sih dia? 2 ton. Ada kan? Bisa juga kan 2 ton. Bisa. Tambah 1 juta 500. Kecil lah 1 juta 500. Ya kan mau dibagi 5 tahun juga kecil. Jadi bener-bener udah tipe tertinggi aja masih semurah itu. Nambahnya juga ya. Keren. Apa lagi tadi ya? Bunga 0% ya kalau ada ya? Ya bunga 0% masih bisa. Tinggal hitung-hitung aja 50% nya berapa. Dan 50% nya dari yang tadi dipotong ya? Ya yang tadi dipotong. Anjay 276. Dipotong 50% nanti sisanya itu kalkulator bagi 11 ya? Bagi 11. Amba asuransi sama admin dan lalalala ya? Iya. Kayaknya terjangkau deh itu. Ada gambarannya gak? Angsurannya berapa? Angsurannya itu sekitar 12 jutaan Kak. Selama 11 kali itu ya? Ya 11 kali. Selesai tapi beres ya kan setahun itu tenang. Keren banget. Ada lagi gak buat Stargazer penawarannya? Sudah. Itu dulu aja ya. Yaudah jangan kelupakan yang keretanya nih kita bahas juga nih. Yang gak kalah lari sepanisnya nih. Kereta. Eh Hyundai kereta. Fiturnya juga canggih dan pokoknya udah banyak tau lah. Banyak tau lah ini ya. Bahkan sekarang ada Black Edition juga ya? Iya. Black Edition nya. Beberapa kalian lihat di jalan sih memang keren banget sih. Itu kalo malem keliatan gak lagi lewat ya? Kalo gak nyalahin lampu gak keliatan kali. Tipe-tipenya berarti apa aja sih selain Black Edition? Ada Prime. Prime. Style. Style. Black Edition. Oke. Trend aktif. Oh iya. Pokoknya banyak saya tau pinggung urutannya mana. Langsung aja taruh disini ya. Urutannya sama harga-harganya juga. Ya kan. Penawaran, bahasnya yang mana nih anak ini? Penawaran yang mana nih kalo mau yang tipenya nih? Yang tipe Prime kah atau tipe apa? Ini kan tadi Prime nih Stargazer. Kalian mau bahas yang mana nih? Black Edition sama Trend. Black Edition sama Trend? Iya. Boleh. Yang Black Edition dulu deh. Soalnya menarik nih. Gue seneng juga sama Black Edition. Penawarannya apa nih? Black Edition kita ada bunga 0% sama. Dari harga gak ada penawaran ya? Dari harga OTR. Dari harga? Mau beli cash? Iya. Tadjir. Amin. Pokoknya diskon berapa? Loh nantangin mau Trend Auto. Anggap aja customer 50 juta boleh. Tadjir kan turun harganya 45. Berapa yang boleh dikasih sama kalian? Kan harus kasih service terbaik nih. Turun harga gak? Turun harga gak? Iya OTR nya dari 350 juta Kak. 350? Iya. Oke 350. Terus turun harga gak? Turun dong. Jadi berapa? 312. 312. Wah? Gue 312. Turun harga 38 juta. Iya. Yang Black Edition ya. Black Edition tuh udah kayak paling barunya. Paling gantengnya juga. Gede-gede banget ya. Mantep juga. Ya udah pokoknya hitungan segitu ya. Kira-kira ya. Nah itu buat yang cashnya ya. Buat cashnya. Ini worth it banget. Kalau penawaran kreditnya boleh deh. Eh DP 0. DP 0% ya Kak. Hmm. Angsurannya langsung? Angsurannya itu di 7 jutaan Kak. 7 jutaan selama? 5 tahun. 5 tahun. Ya oke. Tapi kalau yang Black Edition gitu dia belum ada panoramiknya ya? Belum ada. Belum ada panoramiknya ya. Oke. Kalau misalnya tadi yang apa lagi tuh? Bunga eh DP nya gak 0% berapa 15 ya? 15% Boleh berapa? DP 15% itu di 39 juta Kak. 39 juta angsurannya? Angsurannya 6,1 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Sama yang tadi cuma 3 tahun? 3 tahun. DP nya 69 juta. Oke. Angsurannya? Angsurannya 4 juta 400. 4 juta. 3 tahun. Ya kalau gak sempet 3 tahun lanjutin lagi aja ya. Tapi 4 jutaan doang tuh. 4 jutaan. Oke. Satu lagi bunga 0%. Bunga 0%. Ada hitungannya? Ada. DP 50% 10% dicicil 11 kali. 11 kali berapa tuh angkanya? Angkanya itu di 13 jutaan Kak. 13 jutaan selama 11 kali aja. Dapet asuransi. Black Edition loh. Tapi tadi cashnya sih worth it banget ya. Stoknya gimana tapi? Ready. Soalnya udah denger orang-orang nih. Wah eh Black Edition. Ready ya? Ready. Ready tuh yang penting itu juga. Tipe apa lagi yang mau dibahas? Ada gak? Trend. 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 Sebenernya kurang lebih sama ya. Maksudnya dia kan memang Black Edition tuh trend ya. Trend yang jadi Black Edition sebenernya. Tapi trend tuh bedanya bisa pakai panoramik ya. Iya. Bisa pakai panoramik. Tuh. Yang mau panoramik tapi gak harus prime bisa beli trend. Bisa beli trend. Tapi nanti gak nambah untuk panoramiknya ya. Iya. Ya udah. Itu kalau itu ada penawaran buat OTR gak? OTR nya ada lah Kak. Ada. Terus gimana? OTR nya 333 juta. 300? 33 juta 500. Turun gak? Turun. Jadi berapa? Turunnya gak banyak sih kalau yang preh. Namanya customer asal turunnya juga seneng. Yang naik itu yang bikin nyesek gitu. Turun berapa? Kira-kira. Jadi 310 deh Kak. Ih lumayan. 333 ya? Jadi 310. 310. 23 juta. Iya kan? Iya kira-kira 23 juta. Lumayan. Dari pada naik ke atas, balik turun ke bawah. Turun. Tetep seneng kita denger ya kan? Yaudah mantep banget mau beli guys ya. Samain DP 0% angsurannya berapa? Angsurannya sama 7 jutaan Kak. 7 jutaan? Iya. 5 tahun ya? 5 tahun. Kalau yang DP 500% nya berapa tuh? 15% nya bisa di 20 juta Kak. Angsurannya? Angsurannya dia 6,5. Selama 6 tahun? 6 tahun juga. Dan kalau yang bolon payment nya DP berapa? DP nya 8,5. Wow lebih murah ya. Angsurannya? 3,7. 3,7 3 tahun doang. Oke kalau yang bunga 0%? Bunga 0% nya? Angsurannya berapa 11 kalinya? Angsurannya sama 13 jutaan. 13 jutaan selama 11 kali. Oh tuh pokoknya lengkap. Mau trend nya ada. Mau yang black edition nya? Lengkap banget ya. Keren. Dan tadi itu turun harga coi yang pertanding sekarang nih. Karena gak tau nanti kita setelah video tayang besok-besok naik lagi ya kan? Gak ada yang tau. Nonton langsung kontak nomor di atas sini. Kalau tipe-tipe lain kan gak ada di display nih? Gak ada Kak. Sampave. Ionic. Palisade gitu ya. Emang gak di display cuman barangnya ada. Barangnya ada. Contak bisa dikirim ya? Tapi ada diskon gak? Diskon lah Kak. Yang lain kan turun harga ada diskon gak? Diskon. Banyak gak? Banyak puluhan juta Kak. Sampai puluhan juta. Penasaran kan? Nah tapi ada satu lagi nih. Kebetulan kan gue lagi nyari mobil juga nih Kak. Iya Kak. Ataupun para sobi-sobi penggemar kredit mobil tuh udah tau nih. Bakal ada expo-expo yang tiga huruf itu tuh. Itu kan dinanti-nanti banget tuh ya. Itungannya tuh biasanya tuh. Sangat menguntungkan konsumen. Kalau misalnya gue gak mau nungguin itu. Itu kan belum ada ya. Boleh gak dihitungin duluan di Kak Yulian? Jadi gak harus nunggu itu ya. Hitungannya bisa disamain ya. Bisa disamain. Tuh. Jadi yang nunggu-nunggu event expo yang tiga huruf itu. Ya misalnya DCA lah ya. Gak usah nunggu-nunggu. Bisa dihitungin langsung sama Kak Yulian. Bisa. Kalau kelewatan gak ikut exponya? Kelewatan bisa disamain hitungannya. Masih bisa. Iya kan. Jadi langsung aja. Pokoknya bener-bener kontak nomor yang diatas ini. Buat dapetin hitungan termurah. Terbaik juga. Keren banget. Berarti stok hari ini itu dulu ya. Kementara ya. Thank you banget Kak Yulian waktunya hari ini. Terima kasih banyak Kak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.